Berikutnya, Dr. Mofaria Rahab, S.H.M.H. yang siap-siap, Ari Ikhani. Silakan Pak Doktor. Terima kasih Mas Bambang, Ketua Komisi 3 yang memimpin rapat kita pada sore hari ini. Pimpinan, Bapak Ibu Anggota Komisi 3 yang saya hormati, kemudian Pak Kapolri, beserta Pejabat Utama Mabes Polri yang hadir pada rapat kita dari pagi hingga sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih datang ke Komisi 3 untuk bersama-sama dengan anggota Komisi 3 melakukan rapat kerja pada hari ini. Saya ingin memulai pandangan saya dari apa yang disampaikan Pak Kapolri tadi di ujung statement Pak Kapolri, closing statement Pak Kapolri tadi di kesempatan pertama mengatakan bahwa kasus terbunuhnya Brigadir J ini harus menjadi momentum. Pak Kapolri juga mengatakan bahwa ini pertaruhan kemudian disambut oleh pimpinan Komisi 3 bahwa rapat kerja kita pada pagi hingga sore hari ini diikuti oleh atau ditonton oleh masyarakat luas, diliput secara luas, dan mereka yang menonton rapat kita pada pagi hingga sore hari ini sekaligus juga menjadi saksi apakah rapat kita ini sama dengan rapat-rapat kita sebelumnya atau rapat kita ini menjadi pembeda bagi rapat-rapat kita sebelumnya. Saya kira, saya sepakat dengan Pak Kapolri tadi bahwa ini harus menjadi momentum. Jadi ini bukan cuma sekedar pengungkapan kasus terbunuhnya Brigadir J, tetapi seyogianya kita bisa melihat lebih mendalam lagi terhadap berbagai persoalan yang ada di tubuh kepolisian kita. Kalau saya nanti dalam pandangan yang menyampaikan beberapa hal yang kedengarannya tidak enak, sungguh tidak ada hal yang personal dari saya terhadap kepolisian. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan merupakan refleksi dari perhatian dan rasa cinta kami kepada kepolisian Republik Indonesia. Yang pertama, saya ingin memberikan beberapa catatan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan catatan-catatan yang saya lakukan terkait dengan atau yang muncul kemudian setelah terbunuhnya Brigadir J. Yang pertama, soal kasus penembakan. Kita sepakat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Sambo dan kawan-kawan adalah kejahatan yang puncak, karena setiap kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang termasuk kejahatan yang puncak, kejahatan yang besar. Jadi, ini bukan kejahatan biasa-biasa saja, apalagi dilakukan secara berencana oleh perwira tinggi polisi. Tetapi, dari sisi pengungkapan, saya ingin mengatakan bahwa ini sebetulnya kasus sederhana. Jadi, agak buat saya agak janggal kalau diperlukan waktu yang begitu lama untuk bisa membuktikan siapa pelaku yang mengakibatkan matinya Brigadir J. di rumah dinas Kadip Propampori. Saya mengikuti berbagai pemberitaan terkait dengan soal ini. Paling tidak ada beberapa mantan petinggi PORI, backgroundnya reskrim, menyampaikan pandangan tentang hal-hal yang terkait dengan pengungkapan kasus ini. Ada Pak Ito kira-kira, kalau saya boleh menyebut nama. Kemudian ada Pak Susno, ada Pak Arianto Sutaji. Dalam pandangannya, beliau yang memang punya pengalaman panjang di reserse mengatakan bahwa ini kasus sederhana. Kapolsek saja atau penyidik di polsek saja bisa mengungkapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk kasus seperti ini. Menjadi aneh ketika bahar reskrim PORI atau Mabes PORI perlu waktu yang kurang lebih hampir satu bulan untuk mengungkapkan kasus ini. Saya memahami prinsip kehati-hatian, tetapi saya kira waktu yang dibuktikan, lebih satu bulan, tanggal 8 tertembak, kemudian tanggal 7, baru ada tersangka lain, 7 Agustus, baru ada tersangka lain di luar Brigadir E, menurut saya terlalu lama. Jadi kalau tadi teman-teman mengapresiasi, buat saya pengungkapan kasus ini bukanlah sebuah prestasi. Tentu, tentu saya menghargai kerja keras penyidik, tetapi sekali lagi jangan berpikir bahwa ini adalah sebuah prestasi. Ini biasa saja, itu tentang kasus. Saya juga ingin melihat lebih dalam soal kasus misalnya. Ada apa namanya, ada rumors yang berkembang bahwa sebagian besar pejabat kepolisian yang mengeluarkan statement awal tentang kejadian tembak-menembak di rumah Brigadir E itu kena prank oleh Sambo. Kalau kena prank, saya kemudian berpikir, kalau kena prank oke satu dua hari, tapi kalau kena prank sampai berminggu-minggu, apakah ini bisa diterima? Saya kemudian membuat analogi misalnya ya, kalau saya menjadi Sambo, saya ingin melaporkan bahwa telah terjadi tembak-menembak di rumah saya, yang harus saya lakukan adalah saya akan mengamankan tempat terjadinya perkara. Saya akan mengamankan semua barang bukti yang ada di situ, bila perlu satu debu pun tidak boleh keluar dari tempat kejadian perkara. Untuk memastikan bahwa yang terjadi di rumah saya adalah tembak-menembak. Atau sebaliknya, bagaimana mungkin sebagai anggota kepolisian, bahwa bapak yang ada di hadapan saya ini tidak memiliki insting, naluri, bahwa ada kejanggalan dalam penjelasan yang diberikan oleh Sambo terkait dengan tembak-menembak yang terjadi di rumahnya. Tidak ada barang bukti, tempat kejadian perkara sudah dibersihkan, dan kemudian pada tanggal 11, Mabes Bori lewat, apa itu? Kadip Fumas atau Kapus Pen-nya, menyampaikan Pes Conference dengan hanya bermodalkan satu lembar surat pisum. Ini sulit untuk diterima buat saya ya. Sulit untuk saya terima. Saya gagal memahami penjelasan yang seperti ini. Sekali lagi, kalau saya menyampaikan ini dengan suara yang agak sedikit keras, karena memang ini kecintaan saya terhadap kepolisian. Saya ada di komisi ini dari tahun 2004. Dinding-dinding ruang ini merupakan saksi bisu betapa komisi ini dari waktu ke waktu memberikan dukungan yang tidak pernah putus kepada kepolisian. agar apa? Agar kepolisian kita bisa menjadi bagian dari baiknya kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi pengungkapan kasus ini awalnya atau seharusnya menjadi sesuatu yang sederhan, tapi kemudian dikesankan berbelit-belit dan seterusnya. Itu soal kasus. Jadi menurut saya ini bukan prestasi pengungkapan kasus ini walaupun saya menghargai kerja keras penyidik, tentu ini bukan soal yang mudah. Kemudian soal motif. Saya agak berbeda dengan beberapa teman-teman yang menuntut agar Pak Kapolri menyampaikan motif. Buat saya motif tidaklah penting sekarang ini. Kenapa? Karena kejahatannya sudah diungkap, pelakunya sudah ditetapkan. Kecuali memang pihak kepolisian melihat ada kejahatan lain yang ingin dibuktikan, maka motif perlu dikejar. Tapi ketika kejahatan sudah ditetapkan, pelaku sudah ditetapkan, menurut saya motif tidaklah menjadi penting lagi. Saya sepakat biarlah motif nanti akan dibuktikan di pengadilan akau, terungkap di pengadilan. Karena menurut saya, memperdebatkan motif di ruang publik tidak akan memberikan manfaat apa-apa bagi pengungkapan kasus. Kecuali hanya menciptakan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Jay dan anak-anak dari Sambu. Sungguh anak-anak Sambu tidak patut untuk ikut menanggung kesalahan yang dilakukan kedua orang tuanya. Dia sama dengan anak-anak kita. Saya seharusnya kita ikut prihatin terhadap apa yang dialami oleh anak-anak Sambu. Mereka hari-hari ini tentu hidup dalam keadaan yang sulit kita bayangkan. Coba bayangkan kalau mereka itu adalah anak-anak kita. Itu soal motif. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa motif menjadi sesuatu yang tidak penting lagi. Biar nanti di pengadilan terungkap apa yang menjadi motif. Tetapi tadi apabila memang ada kejahatan lain yang ingin dibuktikan, mungkin motif masih bisa kita kejar, masih bisa kita perdebatkan. Kemudian hal yang muncul juga setelah kejadian penembakan Sambu ini adalah soal perjudian. Ada sejumlah grafis diagram yang beredar di masyarakat. Kita juga melihat itu sekalipun diagram itu tidaklah menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa diagram itu mengkompirmasi satu hal. Bahwa memang ada keterlibatan polisi oknum, maksud saya ya. Saya tarik ada keterlibatan oknum dalam praktek perjudian khususnya judi online. Saya berani mengatakan bahwa ada, memang. Baik secara individu maupun kelompok. Saya mengapresiasi respon cepat yang dilakukan oleh Pak Kapolri dengan mengeluarkan statement bahwa tidak ada toleransi terhadap praktek-praktek perjudian. Dalam pandangan saya, apa yang dilakukan Pak Kapolri itu sama dengan membakar lumbung beras. Jadi di masyarakat juga beredar bahwa ketika Sambo ditangkap, kemudian beberapa anggota kepolisian lainnya ikut juga terseret dalam kasus ini, ada individu, oknum lagi-lagi ya, oknum, individu dan kelompok yang mencoba ingin mengambil alih kontrol terhadap kegiatan ini. Ini udahlah, kita buka saja. Saya sepakat, Pak Kapolri, ini momentum, kita harus berani untuk melihat secara objektif apa yang menjadi persoalan polisi hari ini, dan kemudian sama-sama kita diskusikan secara jujur dan terbuka. Pak Sigit tidak perlu kecil hati, karena memang keadaan hari ini bukan Anda yang menyebabkan. Ini akumulasi dari sejumlah masalah yang dibiarkan dari waktu ke waktu. Dan hari ini Pak Sigit kebagian mencuci piringnya, kira-kira begitu. Jadi beberapa teman-teman tadi sudah menyampaikan dukungan, saya kira juga saya menyampaikan dukungan sepanjang kita bisa bersepakat tentang agenda perbaikan polisi ke depan. Jadi itu soal perjudian tadi. Saya ingat kebelakang tahun 2005 ketika Pak Tanto menjadi Kapolri, Pak Tanto adalah satu, mungkin salah satu, saya berani mengatakan mungkin salah satu Kapolri yang paling tegas melakukan penindakan terhadap perjudian. Waktu itu Pak Tanto tidak memberikan toleransi sama sekali terhadap praktek-praktek perjudian dalam bentuk apapun. Tahun 2005 ketika itu dukungan anggaran dari negara terhadap polisi jumlahnya sekitar 15 kurang dari 20 triliun ketika itu. Tetapi dengan anggaran yang sebesar itu, polisi bisa melaksanakan semua tuploksinya secara penuh. Saya katakan ini, saya katakan ini karena kerap kita mendengar bahwa dukungan logistik dari bandar-bandar judi ini diperlukan untuk mendukung operasi khusus yang dilakukan oleh kepolisian. Dan ini tidak boleh terjadi lagi. Saya kira negara punya komitmen untuk memberikan dukungan terhadap semua tuploksi polisi. Semua kegiatan yang dilakukan oleh polisi harus akuntabel. Akuntabel dari pendanaan dan akuntabel juga dari sisi pertanggung jawaban kegiatannya. Oleh sebab itu alasan seperti yang saya sampaikan tadi itu sudah tidak bisa diterima lagi. Saya yakin negara masih mampu membiayai semua kegiatan polisi. Sepanjang penggunaan anggaran itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Jadi tidak ada operasi-operasi khusus yang perlu bantuan logistik di luar yang disiapkan oleh APBN. Itu hal yang mungkin teman-teman tahu tapi takut untuk menyampaikannya dan saya menyampaikan karena memang lagi-lagi kecintaan saya terhadap Polri dan dukungan saya kepada Pak Sigit untuk melakukan perbaikan. Kemudian soal Satgasus. Saya juga menyambut positif keputusan Pak Kapolri untuk membubarkan semua Satgasus merah putih, Nusantara atau apapun lah namanya. Karena memang saya tidak melihat ada urgensinya Satgasus itu dibentuk. Kecuali untuk satu hal mungkin ya Satgasus itu dibentuk agar semua yang dikerjakan oleh Satgasus itu tidak bisa dimintai pertanggung jawabannya kepada Polri sebagai institusi. Saya tidak melihat ada hal lain kecuali itu. Kenapa? Karena semua organ dan struktur yang ada di kepolisian sudah menyerap dan membagi habis semua tufoksi yang ada di kepolisian. Soal narkoba ada, soal teroris ada, strukturnya ada, organnya. Jadi untuk apa Satgasus itu? Kecuali itu tadi. Kecuali Satgasus itu didirikan untuk operasi-operasi yang tidak bisa dimintai pertanggung jawabannya kepada Polri sebagai sebuah institusi. Ini organisasi gelap, pendanaannya tidak jelas. Jadi kalau orang minta itu diaudit, saya kira itu muskil untuk dilakukan audit karena memang ini tidak jelas barang ini. Satgasus dalam kenyataannya hanya melahirkan kelompok elit, darah biru. Ini saya mewakili perasaan sebagian besar anggota kepolisian yang tidak menikmati kemewaan yang dinikmati oleh anggota Satgasus. Satgasus menikmati promosi di tempat-tempat yang bagus, menikmati kemudahan untuk sekolah, mendapatkan akses langsung ke elit di kepolisian, bahkan beberapa di antara mereka menikmati imunitas atas pelanggaran profesi yang mereka lakukan. Jadi, mempertahankan Satgasus sama artinya memelihara kebobrokan di dalam tubuh Polri itu sendiri. Saya tidak melihat ada, ada urgensi lain, saya tidak melihat ada manfaat lain. Misalnya ada penemuan lima ton, apa namanya, narkoba. Kalau dukungan penuh diberikan kepada BNN misalnya, kepada dir narkoba yang ada di bar es krim, saya kira prestasi yang sama juga bisa mereka dapat. Jadi ini sesuatu yang harus kita buat terang beneran, Pak Sigit. Jadi saya menyambut baik itu soal pembubaran Satgasus dan lupakanlah keinginan untuk melakukan audit karena memang barang ini dari awal disetting untuk tidak bisa diaudit. Ini tidak akuntabel, tidak akuntabel dari aspek pembiayaannya, tidak akuntabel juga dari aspek operasi dan kegiatan-kegiatannya. Kemudian yang berikutnya, Pak Kapolri, saya ingin juga menyampaikan pandangan saya terkait dengan soal proses pemeriksaan internal yang sedang berlangsung di kepolisian. Ada hampir 100 anggota kepolisian yang diperiksa sejauh ini, beberapa di antaranya sudah dinyatakan bersalah, melanggar kode etik, kode-kode seperti itu. Saya setuju dengan pandangan beberapa kawan-kawan yang mengatakan bahwa terhadap mereka yang bersalah, itu harus segera dilakukan sidang etik dan kemudian dipecat. Mendahului pembuktian pidana di pengadilan nantinya. Jadi ini harus ada ketegasan. Pak Kapolri harus memiliki keberanian untuk melakukan ini karena membiarkan ini berlarut-larut ini tidak bagus. Memberikan kesempatan karena tingkat kesalahan, mereka kecil, karena mereka tidak tahu, karena mereka terjebak. Menurut saya itu sulit untuk bisa kita terima. Mereka polisi, mereka anggota kepolisian, nalurinya harus ada, mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang melanggar hukum. Mereka tahu bahwa tidak sepatutnya mereka lakukan itu. Mereka paham bahwa polisi ini bukan organisasi komando, mereka berhak untuk menolak, undang-undang mengatakan seperti itu. Jadi menurut saya tidak ada toleransi buat mereka yang sudah terbukti melakukan pelanggaran profesi. Segera proses pembuktiannya melalui sidang etik. Sementara terhadap mereka yang tidak terbukti, harus ada juga kejelasan. Segera pulihkan nama baik mereka, kembalikan mereka ke tempat asal mereka, dan kemudian ada statement dari pimpinan kepolisian bahwa proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sudah dinatakan selesai. Sama Pak Kapolri juga harus punya sikap yang tegas untuk segera menghentikan proses pemeriksaan di internet karena kalau memang dianggap sudah tidak ada lagi yang harus diperiksa. Membiarkan proses pemeriksaan ini berlarut-larut hanya menciptakan persoalan baru di kepolisian. Tadi beberapa teman juga mengatakan bahwa yang diperlukan sekarang ini di kepolisian adalah salah satunya adalah membangun soliditas. Mempercepat kepastian proses pemeriksaan di kepolisian, di kepolisian memberikan kesempatan kepada kepolisian untuk segera melakukan konsolidasi internal, sesuatu yang dibutuhkan memang dalam situasi seperti sekarang ini. Jadi itu tadi tiga pendapat saya terhadap yang sudah bersalah segera. Terhadap yang sudah diperiksa tapi tidak bersalah, kemudian dinyatakan tidak bersalah harus segera dihentikan. pulihkan, dikembalikan mereka ke tempat asal mereka. Jadi harus ada ketegasan bahwa ini sudah berakhir, pemeriksaan di internal sudah berakhir, kecuali nanti memang di kemudian hari ditemukan bahwa ada oknum-oknum yang terbukti atau terindikasi terlibat dalam soal ini. Kemudian soal reformasi di kepolisian. Saya bangga punya koleha di Komisi 3 Purnawirawan Polisi, ada Pak Jeki, ada Pak Saprudin, ada Pak Adang. Tadi ketiga jeneral ini memberikan pandangan clear menurut saya, Pak Jeki misalnya dan Pak Saprudin bicara tentang reformasi di kepolisian. kemudian Pak Adang juga bicara tentang apa yang akan lakukan Pak Kapolri nanti setelah kasus ini. Menurut saya ketiga jeneral ini memberikan pengayaan terhadap kita di Komisi 3. Saya ingin mengatakan bahwa pasca reformasi, polisi mendapat posisi penting dalam konfigurasi ketatuan negaraan kita. reformasi, dari reformasi kita berharap ada penghormatan terhadap hak-hak sipil atau apa yang dinamakan supermasi sipil. Pada saat yang bersamaan, kita juga memutuskan bahwa demokrasi adalah sistem politik yang kita pilih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, saya kira polisi memainkan peran penting bagi soal ini. Dalam hal supermasi sipil, saya kira polisi adalah pihak yang bisa memberikan jaminan bahwa tertib sipil bisa tegak, bahwa kamtip mas dibawa kepolisian bisa tegak. Demikian pula, hukum memiliki kepastian. Prinsip-prinsip equal before the law haruslah menjadi pegangan bagi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Pak Benny tadi cerita soal tajam ke atas, tajam ke samping atau tajam ke bawah, saya kira apa namanya, itulah yang menjadi tugas polisi dalam konteks supermasi sipil. Dalam soal demokrasi, seharusnya polisi juga bisa menjadi wasit yang adil bagi semua pertarungan politik yang terjadi di negeri ini dalam rangka melaksanakan demokrasi. Polisi, Pak Benny tadi bilang, jangan ikutan dalam pertarungan politik. Saya kira itu hal yang mutlak yang harus dihindari oleh kepolisian. Apalagi menarik terlalu dalam kepolisian, dalam pertarungan politik. Ini Pak, kabar es krim nih, dulu Kapolda di Medan, di Sumatera Utara, kita berapa kali datang ke sana karena soal-soal yang saya sebutkan tadi. Dalam banyak kejadian, ke depan ini tidak boleh terjadi lagi, teman-teman kepolisian ikut terlibat dalam pertarungan politik. Bahkan, secara terbuka beberapa komandan kepolisian menarik polisi ke dalam pertarungan politik dalam rangka menegakkan demokrasi. Ini tidak boleh terjadi lagi di kemudian hari. Saya kira, kalau ini semua bisa menjadi komitmen kita bersama, ke depan polisi kita akan menjadi polisi yang memang diharapkan pasca reformasi 98 itu. Polisi sipil, polisi yang, apa namanya, yang menjadi bagian bagi proses kehidupan demokrasi kita, polisi yang, 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 bukan militeristik misalnya. Karena memang pada prinsipnya polisi adalah organisasi sipil Pak. Polisi sipil, saya kemarin rapat dengan Pak Mahput, saya mengatakan bahwa sepanjang yang saya tahu, polisi itu dulu ya, ketika setelah reformasi itu ada dua aja tuh. Ada polisi berseragam, ada polisi yang tidak berseragam. Dulu Pak Mahput itu kalau datang ke komisi tiga rapat, sangat jarang menggunakan pakaian dinas. Dia pakaian sipil. Karena memang, reskrim termasuk rumpun, polisi yang tidak berseragam. Reskrim dan intelijen itu, masuk dalam rumpun, polisi yang tidak berseragam. Sementara semua polisi yang berseragam, ada dalam rumpun baharkam. Kalau saya salah, tolong dikoreksi. Nah, hari ini, hari ini, saya tidak melihat itu lagi. Ini soal culture. Tadi Pak Syab, bicara soal culture. Ini culture yang ingin kita bangun. Coba, dengan segala hormat nih, pakaian yang Bapak pakai dalam rapat hari ini. Ini, yang menurut saya ini bukan pakaian polisi Pak, ini lebih militer. Dengan segala hormat. Ini juga sesuatu yang perlu kita pikirkan. Karena ini culture. Kalau ini pakaian taktis, rapat di komisi ini, tidak ada urusan dengan soal-soal taktis. Jadi, ini sesuatu yang perlu menjadi renungan kita bersama. Agar apa? Agar ke depan kita bisa mengidentifikasi secara benar apa yang menjadi persoalan kita. Dan kemudian, dengan itu kita berharap, kita bisa mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang ada di sekitar kita sekarang ini. Saya kira itu, sekian lagi, saya, apa namanya, mohon maaf, apabila ada hal-hal yang saya sampaikan dirasa kurang berkenan, tetapi, yakinlah bahwa apa yang saya sampaikan, berangkat dari kecintaan saya kepada kepolisian kita. Dan Pak Sigit, yang paling terakhir, saya kira kemarin, Pak Beni di depan Pak Mabud, meminta agar penonaktifan Kapolri, saya kira itu hanya sekedar pandangan politik yang itu tidak sesungguhnya. Hari ini Pak Beni sudah mengatakan bahwa, jadi menurut saya, apa yang Pak Beni sampaikan itu merupakan perasaan umum yang ada di Komisi Tiga. kita berada di belakang Pak Kapolri, sepanjang itu tadi, Pak Kapolri sungguh-sungguh ingin memanfaatkan apa yang terjadi hari ini sebagai momentum, sebagai pintu masuk untuk melakukan perbaikan secara komprehensif di tubuh kepolisian negara Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. 30 menit kurang dikit.